Terima kasih. 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 Berdasarkan pengalaman pribadi saya, ternyata di Indonesia adalah industri undang-undang yang terbanyak. Indonesia termasuk untuk memproduk undang-undang regulasi terbanyak dari negara-negara yang pernah saya ceduli. Nah, kekauan kita bisa mengenal media, ada saja kasus regulasi yang salah, ada saja kasus undang-undang yang salah, ada undang-undang, jadi kita selalu menganggap, tetapi sesungguhnya, undang-undang itu kan perampati, dihidupkan oleh personal, struktur kan perampati, dan personal yang meuntukkan. Sama demikian, Bapak-Ibu, dengan hadirnya di PD ini, seolah-olah sekarang diharapkan seorang manusia adalah efektif jalannya, apabila kedua tangan dan kedua kakinya itu berfungsi. Kalau kita punya batangan diikat satu tangan berlari, dengan orang yang berlari batangan, itu pasti berbeda kecepatannya, apalagi dua kaki, diikat kaki satu, dengan orang yang efektif kakinya luar, agar cepat sampaikan pada... Nah, artinya dalam inspirasi, reformasi selama ini dengan seramah dengan autonomisasi yang dilakukan, tahun-tahunnya 2004, itu sinkron, DPD lahir, dan autonomisasi yang kita samakan. Namun dalam perjalanan ternyata, tidak sering dari yang kita bayangkan, karena, mohon maaf, pemahaman kita, dari akar-katanya percayaan berbeda. Nah, kebetulan saya, Pak Rektor, saya ini kan alumni yang tidak tamat, DPD ini. Saya kan dilakukan di fakultas perbuatan, di usaha sastra, di sini, namanya, di sejarah, Pak Senggara Denan, 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 tapi saya enggak bisa sampai selesai. Nah, segerisnya, saya selalu melihat konteks etimologi dulu, bahkan terminologi. Saya baru berdiskusi beberapa waktu lalu, ternyata pemahaman komunikasi dengan pemahaman koordinasi, itu dianggap sama. hati-h すuran ales kons, terd трOT MARK untuk mengambilkan semua awal kumpah issues, memperoleh itu, Pak Senggara Denan, Pak Senggara Denan, Pak Senggara Denan, saya seperti ini akan ada penك VIDONG, dan saya sejati-jati harus ada penMedetan tercoremp game, saya akan ada satu penisi semantin anda, Terima kasih. 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 seperti yang dibicarakan tadi adalah desentralisasi fiskal itu amat sangat dipengaruhi oleh para negara politik maka ketika kita bicara Aceh dan Papua itu tidak bisa kita letakkan dalam konteks negara satuan itu sudah bergeser seperti itu paradigma negara berat yang disebut oleh kalangan negara politik itu disebut dengan asimetris desentralisasi jadi tidak mungkin apa namanya pengenang besar itu kita dapatkan kalau daerah itu tidak berjuang seperti Aceh dan Papua itu kalau kita bicara dari sisi historis, kenapa? karena selalu kedekatan pusat itu dalam konteks politik tapi kan dalam sejarah kebijakan desentralisasi dunia kasus kibet kemudian moro gitu-gitu itu memang dipengaruhi oleh paradigma politik sehingga ketimbang ya di merdeka menjadi sebuah entitas yang namanya state maka kewenangan itu diurahin misalnya jadi kalau misalnya daerah ya akan selalu begitu modelnya kalau daerah kuat, desentralisasi itu muncul 2299 itu tidak apa-apa reastrasi undang-undang yang paling pro terhadap kepentingan daerah kenapa? karena ada momentum disitu macam dalam buku yang dia dikulai kranusabakti dan bawang kawan itu ada momentum perbolatan yang dilakukan oleh daerah ingin memisahkan dari yang dari itu kita pusat terbesar maka pengenangan besar yang dia menunjukkan itu dia mengurangi lebih besar maka 2299 itu misalnya pro terhadap kepentingan tapi perambilan juga ketika dievaluasi itu kan apa, muncul dalam masalah misalnya ketika Pak Sarai Yassin yang terbenuh banyak camat bergerasa tak kini di mundur karena dia merasa bosnya ya bupati aja dievaluasi karena tangga hubungi diranti jadi hanya soalan pilihan politik sebetulnya jadi apa, problem yuridisis itu sudah clear ya, kita mau meletakkan di mana sebetulnya itu hanya soal pilihan apakah kesatuan atau modal sepanjangnya masih kesatuan ya ria-ria itu akan selalu begitu itu yang pertama kemudian yang dua terkait tadi dengan soal apa namanya ada wacana daerah memumut pajak apa namanya setiap kelapa sawit ya dari wacana agak gitu ini kan soal paradigma undang-undang 2020 itu kan open-resistim ya, sementara kalau 2009 itu close-resistim ada pergasaran politik hukum dahulu ketika 2000 kenapa misalnya daerah itu dibolehkan membuat peraturan daerah sesuka hatinya saja sepanjang sesuai dengan saat apa yang dikriteriakan oleh undang-undang undang-undang pajak dan detribusi daerah itu problemnya apa? pemerintah pusat lakukan evaluasi terhadap pemerintah dan pemerintah keuangan ternyata apa? pemerintah daerah karena semangat atau ekorria ekorria atau umbi daerah itu beromak-omak buat peraturan daerah atau bahkan hanya peraturan kepala daerah dampaknya apa? terhadap ekonomi memunculkan ekonomi biaya tinggi ya maka walter as-centralisizer ditarik lagi maka yang dari tadi open-rease menjadi close-resistim tertutup artinya sampai 2009 diperintah daerah tidak bisa membuat apa-apa dia hanya bisa berpumutan gitu sepanjang sampai secara limitatif telah ditentukan dalam undang-undang itu paradigma jeninya itu yang apa namanya yang kedua ya kemudian yang berikutnya itu ya banyak-banyak apa namanya terlalu banyak kita undang-undang itu lah ketika kita apa namanya mengagung-agungkan apa ya prinsip positifisi hukum ya atau asas legalitas apa-apa isinya itu Pak Pak Artaudun juga sesat dulu kan ketika 579 dia menyamakan konsep otologi desa itu dengan otologi daerah dampaknya apa peranata asli kita itu jadi hilang sekarang kita baru tersadar tersadar bahwa apa yang dilakukan masalahnya itu salah karena sekarang kan ada undang-undang desa yang mengakui ada yang namanya desa ada tapi itu kan gak mudah apa menegakkan kembali apa yang sudah abruk untuk jadi tegak ya jangan-jangan ada formalisme kaya kasus ya kan namanya kaya kasus di OI yang disebutkan tadi undang-undang tentang pengguluan casingnya itu pengguluan karena isinya desanya padahal kita mau misalnya melangkai desa itu sebagai peranata asli ketika misalnya ada problem penegakan hukum ya negara ini gak bisa masuk jadi yang kata Pak Cipto itu Indonesia di luar negara ini tapi kan mensen atau paradigma berpikir masyarakatnya berubah ketika apa namanya negara ini mengandung-andungkan hukum yang diproduksi oleh negara itu akibatnya dampaknya juga misalnya kearifan lokal kita itu menjadi hilang gitu jadi kalau misalnya sekarang ada ruang memiliki kebudayaan negara untuk mengakui desa adanya itu menurut saya peranatnya anak muda juga itu membandingkan kepada khasana asli desa itu sebagai peranata asli jadi misalnya ini mamah apakah ada misalnya orang yang masih paham dengan adat istiadat gitu yang tak bisa dibaca dengan literatur yang proses itu kan melalui proses transformasi kebudayaan saya kira itu sekali terima kasih 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 Banyak juga, terutama bagian kami, bagian keuangan, keuangan daerah ini tidak berubah Hanya ada tambah, hanya ada tanda desa, tanda istimewa, itu juga kita ada untuk Jogja dan lain-lain Nah, besok itu menurut saya, Pak, kalau boleh panggil apa menurut Perjuangan kita harus kita tetap menjadi dua, ada perjuangan politik, seperti tadi Tetap kita menginginkan umumnya semakin kuat, walaupun tidak bisa diubah MKR itu Nah, seperti tadi bahwa PAD bukan PAD itu baru masih seperti ini konsepnya, ya apa saja Kita tidak akan pernah besar mendapat pendapatan asli daerah Karena yang pinci-pinci itu dikasih kita Yang besar-besar di kumpul pusat Kita tidak akan berubah, kan Jadi sampai kapanpun, tidak akan pernah besar PAD ini Itu rumusnya seperti itu DAW juga Kalau masih di kapasitas fiskal masuk di pihak Tapi di kebutuhan fiskal tidak masuk Depisi SDA Itu kita tetap saja akan kecil dan berbau Tidak akan pernah besar Nah, rumus itu sudah terjuangkan sejak tahun 2020 Nah, oleh sesuai ini kita kecala dua Satu adalah kekuatan membuat pemerintah pusat isi koma Kenapa isi koma? Contohnya begini Kita ambil UMRI apa ya UMRI itu seharusnya dapat BOPTN itu Itu 76 miliar lebih banyak Tapi ternyata yaratisasinya berapa? Hanya 30 Padahal ini sudah wajib diberikan oleh pusat dan daerah Ke keuntri ditanya Dari ke keadaan daerah Nah, ini gimana kita berjuang Pak? Mungkin kita perlu bertemu Anggota DPD ini Dengan Pak Rektor dan pemerintah pusat Kita pergi ke kementerian luar Saya tanah ruku tanah di garam tanah Pak Rektor dan pemerintah Kita kemulia bang Jadi, udahlah Saya selesaikan aja Yang sudah menjadi hak orang itu Ini perjuangan-perjuangan biasa aja deh Kalau sudah diperenang, masih sudah diperenang Itu kan memang hak mereka Berdasarkan pemerintah Tidak tuh Termasuk Jalan dalam pusat yang pada di daerah Jalan-jalan pusat di daerah itu Seluruh, sangat besar Nah, gimana DPD memfasilitasi ini Ini enggak Jalan pusat yang ada di daerah Tidak pernah selesai Padahal kita punya Keputuhan transportasi yang sangat besar Jalannya kelas upang Itu sarana transportasinya telah satu Nah, ini tidak akan pernah ini Jadi, mohon maaf Saya gak berbeda dengan Pak Rektor Jangan lagi ditambah cukai-cukai itu Itu high cost ekonomi Secara kira ekonomi itu udah bagus Jadi, lebih baik Selesaikan jalannya Aparat ini setah sedang Tapi, maunya jalan pusat itu Yang ada di daerah itu diperbaiki Sesuai dengan kondisi yang ada di daerah Pada Pak Runi ya Sumatera Barat Raktor dapat 11 triliun Dari Riau udah sampai 1 triliun Udah salah 6 ratusan ya Pak Runi Ya kan? Udah sampai 1 triliun bang Ini kan aneh juga ya Udah dah ini kita berhadapan dengan bencana alam Bencana alam kita lain Memang dengan sumbang mereka Tumpah kita asap Ya, ini perlu juga kita Untuk mendapatkan hak-hak yang sudah memang menjadi hak kita Kalau perubahan undang-undang ini Percaya, sebelum NKF itu diubah menjadi federal Dia akan begini aja di sini Sejak tahun 2000 lah kita berjuangan masuk Dengan manifesto politik Riau Jadi, nah itu yang mungkin Kemudian Ya Pendapatan transfer Nah, setidak-tidaknya Di dalam undang-undang Kalau undang-undang 33 Jumur diubah nanti Pendapatan transfer itu Merubah para hikmanya Jangan transfer pusat ke daerah Tapi bahagian Pendapatan Pusat dari Hasil yang diterima Oleh atau di daerah Jadi misalnya 3 Nah, Riau menghasilkan uang Dari 3 Katakanlah 2 triliun Maka bahagian pusat Walaupun 85% ya Tapi bahagiannya Sudah bahagian pusat Yang diambil dari Riau Bukan transfer dari Pusat ke Riau Akibatnya apa? Transfer dari pusat ke Riau Karena undang-undang yang seperti itu Selalu Ilahkan Kurang Atau Tak cocok Tak cocok waktu Tak cocok jumlah Itu Banyak itu Karena apa? Karena Bahasanya adalah transfer Jadi Memang Diteteskan ke daerah Seharusnya kan adalah Pendapatan yang diperoleh dari daerah Bahagian daerah Bahagian pusat Bahagian pusat Nah jadi Pendapatan dari daerah itu Yang ditransfer ke Pemerintah pusat Ini mungkin para timah itu Yang terlalu di Dikembangkan Makanya memang Undang-undang 33 Mau diperbaiki Nah kemudian Mengenai Pemerintah daerah Pemerintah 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 Banyak pemerintah itu Tidak terlaksan Nah Ini memang Pemerintah punya Tanggung jawab besar Pemerintah Kenapa? Karena titipan-titipan itu Masih banyak Ya kan? Jadi Enggak bisa dilaksanakan Kenapa enggak bisa dilaksanakan? Titipan ini Jadi Ini Ini kan bukan Pendapatan Pendapatan Kemenisi Pengusolah P Bitcoin Modi Masjid Kemudian Kemudian Jalan Perluan Padahal Jalan 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 Perluan menjalankannya, karena bukan kelenangan provinsi, nah kemudian RPJM itu sudah tak nyambung dengan RKPDM, ini pengalaman kita membuat RKPJ kan, sulit membalikan lelaka RKPD yang diperkenalkan itu disesuaikan dengan RKPJM, nah oleh sebab itu mungkin ada baiknya, sebelum RKPJ dan RKPJM itu diisahkan, kebetulan ada misi, dibawakan diskusi seperti ini, ke URI, ke UIR jangan hanya bergantung kepada jaring kasmara itu kalau jaring kasmara itu normalitas ya, tanya dicatat oleh teman-teman juga pedang, dimasukkan ke dalam tak tidak, maunya konsep RKPJM itu, bawa diskusi mari, terus kita lihat apakah ada sesuaian antara RKPD, RKPJM sehingga nanti dalam RKPJ gak gak sulit itu kira-kira dapat kami sampaikan memahami ada yang salah yang terlakseskan bila itu pribadi yang selalu itu maaf sudah berkali baik, saya tidak mendanggap menanggapi sebenarnya juga tidak bicara banyak soal perimbangan keuangan pusat tapi tori sederhana aja ketahui namanya miskin itu pendapatan itu lebih sedikit daripada peluaran itulah sejak di Indonesia kita minta banyak ke daerah sementara di pusat itu menanggap banyak itu, itu rumus sederhana tetapi begini saya melihat dalam konteks lebih dari perspektif politik hukum disampaikan oleh oleh Pak Meks dan panggil dengan biode ekonominya saya memutip cara pandang Hasan Danhan bahwa cara pandang kita berhukum juga berekonomi itu selalu mengikuti dan berguruh dengan cara pandang barat disebut dengan bipolarisme apa bipolarisme itu selalu dalam posisi yang berdentangan dengan sumber yang saya melihatkan dan berserta sisi yang saya hormati pada kesempatan ini mungkin akan sedikit di luar konteks saya berbicara karena terkaitan dengan pendang-pendang ini semuanya sudah banyak sudah masukkan sudah berbagai level juga kita lakukan diskusi kali kata Pak Indi memang pemerintah pusat ini perlu istikomah sedikit Pak Neomar yang diselamat saya melihat dalam memperjuangkan kepentingan daerah ini kadangkali perlu reposisi dan reorientasi dari informasi kita karena muncul kesan selama ini apabila orang pusat itu datang ke daerah memang dihakimi oleh masyarakat kita karena dikira kuasa kita kan begitu jadi sehingga masyarakat ini datuk cekung rompal di dalam menghadapi tempat dikosongan ini sudah menjaga pusat selamat menikmati selamat menikmati